Kita ke informasi selanjutnya saudara saat safari politik ke Pemata Ksiantar, Sumatera Utara bakal calon presiden Ganjar Prano menyinggung soal masa reformasi 1998 yang melahirkan demokrasi dan anti-KKN. Pernyataan ini muncul ketika Ganjar mengambil sebuah buku bertuliskan reformasi 1998 yang terpajang di kedai kopi. Ganjar kemudian mengenang bagaimana masa-masa reformasi di tahun 98. Ganjar menyebut tahun 1998 menjadi hari bersejarah bagi bangkitnya demokrasi dan juga membuahkan Indonesia yang anti-KKN. Ganjar berharap Indonesia tetap menjadi negara yang reformis dan tetap menjaga pesan reformasi. Ganjar anti-KKN. Anti-KKN adalah agenda reformasi. Dimana kalau kita lihat dari sini dulu, kenapa yang dia reformasi karena kekuasaan terpusat? Lama sekali dan kemudian tidak bisa berganti. Maka saat itu kemudian memandemen dilakukan potong, batasi, hanya dua periode. Itulah yang konstitusional. Terima kasih. Terima kasih.